Intro Sempat tertunda selama satu minggu, Jerusna terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang akhirnya diseret ke kursi persakitan pengadilan negeri Batam untuk menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum Samuel Panggaribuan. Dengan memakai baju khas tahanan kejaksaan negeri Batam berwarna merah, terdakwa Jerusna hadir di hadapan persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martana Pitupulu, Reni Pitua Ambarita, dan Egi Novita didampingi oleh penasehat hukumnya. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU Samuel Panggaribuan, perkara tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Jerusna berawal dari laporan Romo Paskal. Selaku Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral, Migran Perantau atau KKP PMP Kepri Kepolda Kepri, terkait perekrutan tenaga kerja asal NTT tanpa memiliki dokumen resmi dan masih di bawah umur. Untuk diketahui, terdakwa Jerusna harus berhadapan dengan pihak pendegak hukum setelah ayah dari salah satu korban eksploitasi yang dipekerjakan terdakwa tiba di Batam untuk menjemput putrinya. Karena setelah satu tahun delapan bulan, tidak mendapatkan gaji serta tidak pernah ada komunikasi dengan pihak keluarga di NTT. Usai mendengarkan pembacaan surat dakwaan, terdakwa melalui penasehat hukumnya, Edward meminta perkara yang didakwakan terhadapnya dilanjutkan ke pemeriksaan materi pokok karena mereka tidak mengajubkan eksepsi meski membantah melakukan eksploitasi anak di bawah umur. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.